Hai bilangnya ini mah ada memang kan mama punya gitu kan ada hubungannya sama ibu juga sih ah gitu kan sama perempuan juga jadi ini ketambah-tambah gini ah gitu kan yo halo what's up besti gue Ritmo balik lagi dengan Gogo Razer dan di hari Selasa eh rebuk kita guys rebuk tanggal 26 Juli 2023 gue balik lagi nih ke rumahnya dena atau kisah dena yang gue tuh penasaran ya belum ada titik temu tentang kisah dena tuh akibat apa enak bisa seperti kayak gini tapi di depan gue ini sudah ada narasumber yaitu kakaknya dari dena yuk kita langsung ngobrol dan tentang kisah dena ya ikutin terus nah Assalamualaikum teh hahaha ini dengan teteh siapa ini teh teh Santi kakaknya dena kakaknya dena teh waktu itu kan saya pernah ke sini kan teteh nggak ada di kemana gitu dikeluarlah saya tuh masih penasaran dan masih belum apa terungkap tentang dena kisah dena ini seperti akibat apa bisa sampai dia orang depresi lah maksudnya gitu kan nah saya pengen tahu yang teteh tahulah gitu dari zaman dulunya sampai sekarang tuh seperti apa gitu kisah 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 cerita kisah hidupnya lah kisah hidup pada dena yang teteh tahu gitu memang dena mungkin karena ya broken home gitu ya broken home karena orang tua lah gitu kan mungkin memang karena kurang perhatian juga kurang perhatian dari ya mungkin karena punya orang temen punya kesibukan masing-masing gitu kan nah jadi udah berapa tahu berapa tahun sih dena seperti seperti kayak gini gitu kurang lebihnya kurang lebihnya lebih dari adalah 10 tahunan 10 tahun berarti tahun 2013 2013 ya iya 2013 nah sebelum jana depresi gitu kan ya mungkin ada apa ya yang teteh tahu gitu kan sebelum jadinya tuh dulunya kenapa bisa kayak gini gitu kan bisa kayak mungkin gara-gara cewek mungkin gara-gara apa gitu kan kemarin kata ibu juga ada apa gara-gara cewek gitu kan ya memang jadi gitu gara-gara cewek penggara-gara yang lain itu seperti apa gitu kan mungkin kok gara-gara cewek stresnya udah sampai kayak gini gitu kan jadi seorang wakil laki kok gara-gara cewek misi bisa cari yang lain gitu kan tapi kalau ada pengaruh dari yang lain nah ini saya saran pengaruh apa dulu ini pengaruh dari yang lain yang mungkin ya yang tetep yang tahu kan tetep gitu kan ada pengurian lainnya sedikit ajalah gitu pengurian itu seperti apa karena memang sempet kejadian di Rukiah ya sempet di Rukiah ya sempet di Rukiah juga gitu kan terus memang ada yang bilang gitu kan ini ada pengaruhnya juga dari kayak benda-benda pusaka juga gitu kan benda-benda barang pusaka iya jadi dengan ini pernah berilmu atau pernah gimana itu mengakibat benda pusaka tersebut entah dapat dari mana itu benda pusakanya iya memang ibu ibu punya gitu kan ya dari teman-temannya juga mendapusakannya jadi ya adalah gitu di ibu gitu kan takutnya dari situ soalnya pernah di Rukiah tapi temen-temen tadi sempet ke foto ke gara Adan Asar nah teh saya penasaran teh dengan kisah hidupnya Dena gitu kan ya mungkin dari kecil mungkin dari apa mungkin ada kejadian-kejadian aneh pada hidupnya Dena yang kita tahu seperti apa teh Dena memang pernah dulu eh dia pergi main usia atau usia berapa ya mungkin kelas 5 SD pernah main belasan tahun belasan tahun kelas 5 SD berapa tahun ya oh ya sebelah tahun mungkin ya pernah pergi ke gunung yang waktu dia di cimindi dia teh cimindi cimahi cimindi cimahi gunung batu itu tuh yang eh cimini cimit cimit apa sih ada gunung ada itu yang perjalan cagak teh bukan cimindinya tapi masuk ke Nanjung gitu apa sih Oh lebih gajah lebih gajah lebih gajah Oh iya lebih gajah sebelum menanjung itu tuh apanya daerah situ mergat ini lagadar ya lagadar bukit lagadar pernah pergi ke sana bukit lagadar terus tiba-tiba ya teh kecelakaan katanya sih mitosnya disana kan kalau misalkan orang yang jatuh atau celaka disana itu jarang yang hidup katanya gitu kan nah waktu itu teh adik saya celaka dari situ ada yang bawa anak-anak camping yang camping di sana gitu kan di atas sampai ke apa namanya teh kayak orang gimana gitu nih nafas udah 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 di sempet nggak tahu sempet diobatin kalau nggak salah sama orang ini terus ditanya adik saya teh katanya dia dibawa ke suatu lubang gitu satu lubang lubang nggak tahu ya terus nyeritain teh kayak kayak di film-film gitu gitu di dalamnya teh kayak sosok semacam sosok nah sosok kayak macam India gitu anak ini nyeritainnya teh gitu kayak suku gitulah ya naik kayak gitu tapi dia masih itu dengan dengan keadaan jatuh di gunung itu pulang-pulang berdarah ini ya berdarah ini kondisi-kondisi nggak sadar-sadar makanya lu dikirain tuh gimana gitu kan tapi pas sadar-sadar itu gimana tapi masih normal atau gini masih normal tapi itu teh kalau nggak salah ini teh ya masih masih normal cuman sempet di minta atau minta air dulu sama orang yang bisa-bisa katanya gitu buat ngebatin gitu ya ngebatin dena Iya nah dari situ mungkin ya pas sempet di rukiah teh di badannya itu kayak ada yang ikut-ikut nah ngikut terus di rukiah teh di dalam diri dena teh jadi seolah-olah bukan dia yang ngomong gitu bukan dia yang ngomong sosok yang lain sosok yang lain tuh namanya juga aneh kayak jaman kerajaan gitu kan seperti merontak gitu ya gitu merontak bahwa ya lalu lah ya sosok seperti kerajaan mah jadi saya kayak ngapa kayak kayak melawan gitu kan iya itu itu udah berapa lama itu dirukyahnya dari dulu sampai sekarang karena dulu masih masuk normal maksudnya nggak kayak sekarang kau dirukyahnya mah adalah 7 tahunan sih sebetulnya ya pas dirukyahnya mah jadi memang ketahuannya gitu kan ada itu gitu wah ini kisah yang benar-benar apa ya ya yang aneh juga gitu ya di dalam hidup seseorang karena pernah apa ya dena ini ya mungkin dulu masih kecil umur belasan tahun kan badannya juga ya kosong gitu ya kosong tuh bukan apa ya umur kecil makan semestinya polos lah gitu jadi sosok begitu ya gampang masuk gitu kan tapi kok bisa bertahun-tahun bersarang di dalam tubuhnya dena bisa terus-terus sepanjang tahun dan sampai akhirnya seperti seperti kayak gini nah itu pas dari rukiah pas kelas SD itu sampai sekarang nah itu kan masih normal kan masih normal cuman badannya memang agak kuat gitu kayak badannya kekuat-kuat gitu eh tidak beda gitu bukan beda dengan manusia umum dengan yang lainnya gitu kan kuatnya waktu itu kuat seperti apa dulu teh enggak dia sempet kena apa gitu kan ketimpa apa badannya teh enggak enggak beginilah gitunya jadi terus sempet jatuh juga dari dari tangannya ke bawah gitu tidur eh dianya emang kayak nggak berasa apa-apa gitu kan Oh jadi kayak yang dihalangi oleh sosok gitu ya Mungkin sejagot-jagotnya manusia yang punya isi yang saya tahu yang punya isi pasti ada merasa kesakitan juga teh gitu kan kan mungkin nggak tahu sosoknya di dalam dena nggak tahu di luar tubuh dena ini sosoknya di luar tubuh dena di luar tubuh dena di luar tubuh dena tapi dekat gitu dekat dekat banget nah itu berapa kali sih tadi di rukiah seperti itu sempet di rukiah itu dua kali dua kali dua kali gitu terus eh nah itu teh belum belum tuntas waktu tunggu baru dua kali karena memang di dalam dirinya itu masih banyak ayah ngerasuk dimasihat sosok makhluk ini masih banyak itu di di tubuhnya teh yang itu teh tetep tetep lihat lihat sendiri lihat sendiri saya makanya saya berani ngomong karena saya lihat sendiri nyaksiin sendiri gitu banyak-banyak iya banyak jadi ya kata itu ini teh masih banyak kata orang yang ngerukyahnya teh ini yang baru-baru dua yang dikeluarin gitu cuman yang jadi medianya teh dari dari tubuh adik saya itu ke media yang lainnya teh orangnya udah nggak nggak sanggup waktu itu belum tuntas jadi belum tuntas sampai sekarang itu teh berarti medianya tuh udah udah lemas gitu ya udah lemas gitu Wow gila ini ini harus mengundang apa mengundang ustad kiai atau mungkin orang-orang yang bener-bener mampu gitu ya ini mah soalnya enggak semua orang yang bisa itu mampu teh soalnya melawan makhluk seperti gitu kan kita juga harus aduh puasa dulu seminggu gitu kan iya aduh itu juga aduh ya Allah kasihan gitu kan adik saya gitu kan ya mudah-mudahan gitu kan ada yang bisa ngobatin yang bisa ngobatin ya jadi si seterusnya ini depresinya itu apa akibat gara-gara ada sosok yang bersarang di tubuhnya Dena apa benda pusaka atau mungkin ada mungkin akibat dari perempuan Nah jadi memang semuanya itu juga betul-betul ya pengaruh gitu semuanya itu memang dikarenakan ada memang ke satu gitu kan ada yang nyanyi masuk di tubuhnya terus benda pusaka juga karena memang waktu itu te bilangnya ini mah ada memang kan mama punya gitu kan ada ada hubungannya sama ibu juga sih ah gitu kan ditambah memang sama perempuan juga jadi menitik ketambah-tambah geningan nah gitu kan kedama sama perempuan dan benda pusaka itu jadi memang banyak lah jadi banyak ya coba nanti pengen ngundang ngundang sama saya ya untuk bisa ngomong apa kalau bahasa Sunda mah diubar kalau bahasa Indonesia mau diobatin lah di iniin di apa ya ubar itu ya di dihilangkan lah dari anak-anak seperti itu gitu kan karena bahaya gitu kan iya bahaya bagi ketubuhnya bahaya bagi keluarganya gitu terus apa bagi jiwanya kayak orang melamun kemarin juga saya melihat ke orang melamun gitu kan tadi saya pas mau kesini lihat di pinggir jalan ke orang melamun jadi pas saya pantau tuh ini akibatnya maka akibat apa gitu kan kalau kayak beda gitu soalnya memang kan ke rumah sakit saya itu udah 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 berapa kali pindah-pindah ya yang rumah sakit seperti yang di cimbuluit gitu pernah berobat terus ke rumah sakit nurilahi iya gitu kan terus ke jalan rio iya sembuh itu mah cuman ya dua minggu gitu kan bukan sembuh ya jadinya ada 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 perubahan lah sedikit-sedikit perubahannya seperti apa teteh apa perubahannya seperti apa perubahannya itu agak agak memang dari ini kan besi lagi terus kalau ditanya juga dan normal itu kalau sama dokter nyambung sama dokter nyambung iya nyambung makanya dokter heran jadi tanya nyambung ya teh gitu kan kalau orang gila gimana kalau ditanya nggak nyambung nggak nyambung kan ini kalau ditanya sama dokter nyambung nyambung pas sama dari keluarga yang lain dari kakaknya atau ibunya dari adiknya kalau ditanya nyambung nggak eh kalau ini kadang-kadang kalau sama keluarga mah aneh justru oh kadang-kadang apa namanya kurang nyambung kadang-kadang nyambung kadang-kadang enggak gitu kalau sama keluarga sendiri mah aneh kalau sama tetangga gitu pernah ada yang nanya nggak ajak ngomong nyambung nggak mungkin kayak-kaya ada gitu ada tapi kok ini sama dokter nyambung ya iya makanya eh teh katanya ini mah kalau ditanya juga dak-dak diamet sebetulnya bukan gila kata dokter jadi kan aneh ah gitu kan kata dokter sendiri itu bukan bukan gila gitu kan ditanya nyambung nena teh gitu ya di sana mah baik-baik saja kalau di rumah sakit mah tapi kalau di rumah di rumah sakit baik-baik aja iya gitu di rumah sakit baik-baik aja kalau di rumah langsung kambuh gitu iya nah loh ada apa ya sebenarnya ini aneh jadinya di rumah tiap di rumah jadi tiap di rumah ngaco gitu tapi kalau tiap di rumah sakit normal gitu ya baik-baik saja gitu iya kalau di rumah sakit mah ya gitu gitu ya mereka yang bilang teh ada ini mah ditanya tanya juga nyambung dia mah nggak bukan gila ada dia mah katanya gitu itu di rumah sakit yang nanya nanya seperti apa coba yang kita tahu yang kita tahu gitu dokter nanya ke dena gitu oh nanya ke dena iya aku makanya nggak detail cuman orang yang ditanya-tanya tapi katanya nyambung cina gitu nah aduh ini teka teki ya kayak main apa namanya teka teki ini kayak main teka teki silang kayak main TTS nih ada apa di hidupnya dena dan ada apa di kamar dena tapi yang tadi 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 jelasin ditanya dokter nyambung tapi pas sampai ke rumah ambuh lagi TTS ini ada sesuatu mungkin di apa di kamar dena aduh tapi dari mulai mulai awalnya stres mungkin tehnya stres itu ada nggak sih hal-hal yang aneh gitu yang kita lihat ke dena iya dia teh pas awal-awalnya teh memang kena banyak ngelamun terus ngomong sendiri waktu itu teh nggak tahu dikira-kira ngomong teh berdua ya ternyata sendiri terus kalau saya ngomong teh gitu kan dena ini teh katanya hush gitu kan katanya diem semuanya gitu kan jangan-jangan ngomong tuh jadi kakak saya kakak saya ngambek gitu karena saya lihatnya nggak ada siapa-siapa itu teh itu posisi di bawah apa di sini di sini di atas kalau dena gitu kan kalau ini teh dia diem semuanya aja cari cing gitu kan teh jadi lencik orang sini arah rambok gitu aku teh heran gitu kan jadi merinding kan ah gitu nggak ada apa-apa tapi ngomongnya kayak yang lihat sesuatu gitu kayak yang lihat kayak gitu disini wah ini mah di pendekat teh ini mah ada antara dua ya jadi misi saya itu di dina misi saya di dina antara dua nih antara menantangkan ya Ustadz atau Kiai atau orang yang bisa lah mungkin paranormal mungkin nih dibakar Dinsos tapi kalau tadi tadi teteh cerita dari dulu sampai sekarang ada kisah ke arah mistis karena tadi disempat tadi tetep bilang ditanya dokter normal dibakar ke rumah jadi mungkin bisa jadi ya bisa jadi tapi mungkin ini gara-gara ya benar-benar petua benar-benar ya benar-benar pusaka gitu kan banyak banget sosok penunggunya kalau akibat cewek mah ya nggak kenapa juga sih gitu kan memang memang ya kayaknya mah ya yang paling parahnya mah itu kayaknya mah terus memang di rumah ada benda-benda pusaka tapi pernah keteteh mencoba ingin membuang itu benda siapa keteteh kalau saya sendiri masih memang iya maksudnya ke mama kan mama kan memang agak susah gitu kan ingin kalau saya sendiri iya ingin membuang iya kalau saya sendiri ingin mendatangkan orang-orang yang benar-benar bisa gitu ya yang ampuh bukan yang ampuh ya 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 bisa lah gitu kan dan semua juga atas izin Allah gitu kan iya semoga aja nih dena kembali seperti dulu lagi gitu lah yang amin amin aduh itu berharap banget ya aslinya yang apa yang apa berbagi gitu kan berbagi sosial yang bagus gitu kan yang ya sekarang berapa sih usia dena sekarang tuh berapa ya dena teh aku kan 30 berapa ya 35 gitu dena teh 35 iya kayaknya iya sekitar gitu kan maksudnya maksudnya cuman beda berapa ini gitu kepala tiga lah gitu dena tuh berapa bersaudara dua atau tiga dena teh kalau si ibu saya mah saya seindung saya bapak gitu kan sama saya gitu kan pokoknya kakak mau ada tapi meninggal dari bayi dari bayi gitu kan oke terima kasih infonya ini apa saya juga penasaran sama benda-benda bareng pusakanya nih benda-benda bareng pusaknya tuh isinya apa aja gitu kan saya juga pengen tau gitu kan tapi nanti di pusat selanjutnya ya ini mah aduh waktu udah sore teh pengen ngopi makasih teh ya infonya Assalamualaikum yang dena, abis badai wihla nya wihla nya wihla nya yuk badai wihla nya badai wihla nya badai wihla nya badai wihla nya badai wihla, badai wihla nya badai wihla nya gispay gispay ya pasti cukup sudah vlog gua kisah dena sampai sini yang saya tangkap kisah dena ini depresinya ada tiga kemungkinan mungkin gara-gara cewek mungkin gara-gara sosok apa mungkin gara-gara benda barang pusaka biar kalian penasaran tunggu di video gua selanjutnya oke mengungkap semuanya pokoknya buat kalian tonton video ini sampai habis jangan lupa subscribe like share dan komen dan bantu support channel gua supaya channel gua makin berkembang cuy oke pokoknya see you tomorrow hai hai